Demi memberikan pelayanan ekstra ke masyarakat, Komisi 4 TPRD Kota Banjermasin meminta Dinas Kesehatan bisa menggunakan aplikasi sesuai dengan arahan Kementerian Kesehatan. Hal ini diminta agar masyarakat dengan mudah mendapatkan informasi terkait pelayanan di rumah sakit maupun puskesmas, baik dari dokter spesialis, pelayanan poli, alamat dan jumlah ruangan, serta tempat terawat yang masih tersisa. Aplikasi ini tentu akan menjadi terobosan dalam pelayanan Kota Banjermasin dan tentunya sesuai dengan program Banjermasin sebagai Smart City. Hasil kunjungan kami di Komisi 4 kesana bahwa hari ini masyarakat akan bisa tahu kondisi pelayanan itu sendiri misalnya puskesmas menjadi andalan misalnya di seluruh Kota Banjermasin yang sejumlah 26 menit. Masyarakat harus tahu kapan puskesmas itu buka, kapan puskes itu tutup, terus apa saja puskes itu yang akan dilayani dan dokter apa yang melayani. Nah obat yang tersedia obat apa saja, nah ini sudah ada dalam layanan digital yang namanya telemedicine, program telemedicine, telepharma, obat-obatan. Dan bahkan obat yang tersedia itu sudah mendidorong obat-obatan yang memang produksi asli Indonesia. Sementara itu Pemko juga diharapkan bisa cepat melakukan dan meluncurkan aplikasi tersebut dan melibatkan kaum milenial untuk ajang promosi ke masyarakat.